KEMACETAN Kemacetan masih terjadi di seputar Bandara Soekarno-Hatta Akibatnya banyak penerbangan tertunda Dan Wersa ini adalah situasi di kawasan tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta Para penyambut kedatangan Rizik Sihab Naik motor dan berjalan kaki di jalan tol Akibatnya banyak penumpang yang tiba di Bandara telat dari catwal keberangkatan Beberapa maskapai penerbangan memberikan refund Kepada mereka yang ingin terbang di jam yang berbeda Dua jam setelah kedatangan Rizik Sihab Kondisi penerbangan belum pulih Banyak penumpang yang gagal terbang karena terjebak kemacetan Dan kita langsung saja menuju Bandara Soekarno-Hatta Ada rekan Chandra Irawan di sana Nah Chandra bagaimana dengan penumpang yang gagal terbang? Ya selamat siang Deta Wilson dan juga pemirsa saat ini dari tempat saya melaporkan Khususnya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dua jam pasca kedatangan Habib Rizik di Terminal Bandara Soekarno-Hatta ini Memang sosial yang dapat dilihat di belakang saya Terpantau sudah mulai sepi dan normal Karena memang ribuan masa yang tadinya memandati Kawasan Terminal Bandara Soekarno-Hatta Sudah berangsur-angsur menuju atau mengikuti iring-iringan Habib Rizik Menuju ke kawasan Petamburan Dan memang dampak dari ramainya masa yang menyebut Habib Rizik Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini Mengakibatkan beberapa penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Mengalami keterlambatan pada selasa pagi ini Dan pihak Bandara mengeluarkan kebijakan terkait penjatuhan ulang Atau reschedule terhadap penumpang pesawat Yang memiliki tiket keberangkatan masuk kami Pada tanggal 10 November atau tepatnya pada hari ini Dan pihak Bandara pun telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan Termasuk pihak maskapai Memang jika dilihat pagi tadi suasana kepadatan sangat ramai sekali Sehingga bisa dipastikan beberapa penumpang juga mengalami keterlambatan Banyak juga penumpang yang harus berjalan kaki Dari arah tol Bandara menuju ke Terminal Soekarno-Hatta ini Karena memang kepadatan mencapai 7 km Selain itu juga selain kemacetan dan kepadatan juga Pihak Bandara pun juga akhirnya memperlakukan sistem reschedule atau refund Terhadap penumpang yang ingin terbang atau mengganti jamnya di hari ini Selain itu juga Wilson, D. Tari juga pemirsa Memang Habib Rizik saat ini telah berjalan atau menuju ke kawasan Petamburan Sekitar 2 jam yang lalu setibanya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Jeddah Dan memang selain itu dampaknya juga beberapa motor Iring-iringan motor juga menembus atau memasuki area tol mengikuti iring-iringan Habib Rizik Demikian Wilson, D. Tari juga pemirsa Terima kasih Chandra atas laporan Anda Selamat kembali bertugas Dan kita ke informasi lainnya Pemirsa kesal karena sering dipalak seorang pelajar kelas 1 SMA Di Ogan Kembering, Ulu Selatan Tikam pemalaknya Korban tewas akibat ditusuk pelaku dengan sebilah pisau Polisi menangkap seorang pelajar kelas 1 SMA di Ogan Kembering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan Remaja itu ditangkap setelah menusuk pria berusia 21 tahun Pelaku menyerang korban dengan sebilah pisau hingga tewas Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal Karena korban sering memalak dan mengancam menghabisi korban bila tidak diberikan uang Untuk proses perangkapan pada pukul 18.30 Kita mendapat informasi dari masyarakat Sehingga kita langsung mendatangi TKP Lebih dari 4 jam, 5 jam Kita tidak bisa mengkapasuk itu Pada pukul 22.30 Sudah dilakukan penangkapan terhadap pelaku Dan kita amankan tanpa perlawanan Atas perbuatannya kini pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara Dari Ogan Kembering, Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, INews, melaporkan Pemirsa seorang ibu asuh di kendari Sulawesi Tenggara Merantai serta menutup mulut anak angkatnya dengan lakban Pelaku memberi hukuman pada sang anak angkat Karena nakal dan sering mencuri uang miliknya Seorang anak laki-laki inisial R usia 11 tahun di kendari Sulawesi Tenggara Diduga disiksa ibu angkat Ibu angkat yang juga bibi dari korban Merantai serta melakban mulut bocah itu Atas laporan warga, pelaku kemudian ditangkap polisi Pelaku mengaku kesal pada korban Karena nakal dan sering mencuri Dan setelah kami interogasi Latar belakangnya memang efek gira Dengan tujuan supaya si Rizky ini tidak nakal lagi Menurut keterangan ibu asuhnya ini Si Rizky memang agak bandel, agak nakal gitu kan Kini pelaku terancam melanggar pasal kekerasan terhadap anak Dengan hukuman 5 tahun penjara Dari kendari Sulawesi Tenggara Febriono Tameng, INews melaporkan Untuk mengetahui perkembangan kasus ini Kita sudah terhubung dengan Kapolsek Baruga AKP Gusti Komang, Sulastra Selamat siang Pak Gusti Iya, selamat siang Baik Pak Gusti, saat ini apakah ibu angkat dari anak ini sudah ditahan? Iya, betul ibu angkat Untuk sementara kami angkat di Polsek Baruga, Kota Kendari Baik, Pak Gusti, seberapa sering ibu korban ini melakukan perbuatan kejinya terhadap anak angkatnya? Baik Mbak Deta, kami informasikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap ibu haji Ini sudah sering dilakukan Tetapi untuk memborgol mengikat itu baru pertama kali Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan efek hidra saja kepada anaknya Sebelumnya hukuman apa yang dilakukan oleh ibu angkat ini Pak, pada sang anak? Menurut keterangan si ibu Kadang-kadang dengan memberikan teguran, kadang-kadang juga dengan mencubit seperti itu Lantas siapa yang memvideokan dan memviralkan video tersebut Pak? Ada tetangga korban Dimana pada saat itu Tetangga korban mendengar suara orang menangis Setelah diintip di kiosk si ibu ini Ternyata korban yang dilihat dalam posisi terborbol dan mulutnya terlakban Pada saat kejadian siapa yang pada akhirnya menolong ibunya atau tetangga yang melihat kejadian tersebut? Tetangganya Mbak Deta Tetangga dan sekitar satu jam setelah itu ibunya baru datang Di kediaman pelaku adakah anggota keluarga lain yang juga tinggal Pak Yang bisa melarang atau melerai ketika si ibu ini melakukan tindakan keji kepada anaknya? Kalau di rumah itu cuma berdua Cuma berdua antara ibu dengan korban Dan tetangganya ada Dan menurut keterangan tetangga Memang si ibu kerap memberikan hukuman kepada anaknya Dan sudah diingatkan karena si Reski masih kecil Lalu bagaimana kondisi anak saat ini? Apakah mengalami traumatis atas kejadian tersebut? Iya Dan sudah dilakukan pendampingan Mbak Deta Ada beberapa dari lembaga Termasuk dari pemerintah KPAI Dinas Sosial sudah memberikan asesmen pendampingan kepada Reski Untuk mengembalikan kondisi psikologisnya Baik, terima kasih Pak Gusti atas informasinya Semoga kasus ini segera rampung Dan terima kasih telah bergabung bersama kami di AI News siang Pemirsa kasus video Asusila Dengan pemeran mirip artis Gisela Anastasia Berujung laporan polisi Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan Dan tengah memburu penyebar Serta pemeran video tersebut Ditkrimsus Polda Metro Jaya Memulai penyelidikan kasus video Asusila Mirip artis Gisela Anastasia Salah satu dari dua pelapor Telah memenuhi panggilan polisi Barang buktinya itu Screen sultan penyebaran video Asusila kemarin Terus ditambah flash disk Yang bersih konten video Asusila itu Terus saksi yang saya bawa Yang ketika menyaksikan kemarin juga Dan itu saya hadikan sebagai saksi saya Ditambah sebagai alat buktinya yang saya bawa Terkait di dalam video Asusila ini Kita minta diusur tuntas Biar ada efek jeranya Biar gak terulang-ulang lagi video kayak gini Polisi belum memanggil Gisela Yang disebut-sebut mirip dalam video Asusila itu Kan aja seberadu kata bersalah Kan kita masih ngecek dulu Ya akunnya apakah memang iya atau bukan Kan masih mirip ya Karena memang masih ada kan Masih diduga dulu sementara ini Nantinya kita melihat Bagaimana perkembangan hasil penyelidikan yang ada Biasanya kalau penyelidikan belum Ya kita mengarah kepada akun-akun penyebarnya dulu Nanti bagaimana hasil daripada penyelidikan Setelah naik tingkat penyelidikan Nanti baru kita bisa Merencanakan lagi apa tidak lanjut ke depan Penyebar video Asusila mirip artis Terancam dituntut Undang-Undang ITE Dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara Dan denda sebesar 6 miliar rupiah Tim Liputan Ainews melaporkan Ya Mirsa ada sebuah profesi yang banyak digeluti pria Namun kali ini justru dipilih seorang wanita Asal Sukabumi Jawa Barat Apakah profesi tersebut? Simak informasinya Usai judul berikut Terima kasih telah menonton!